Kasus harian COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren penurunan setelah sepekan sebelumnya selalu mencetak rekor menembus angka 40.000 dan 50.000 kasus. Terbang merpati di antara mega, mega putih berlangit biru. Negeri tercinta sedang berduka. Pandemi COVID-19 belumlah berlalu. Sama yang kita rasakan, jenuh dan pilu. Tak sedikit yang hanya mampu bersimpu, hanya terdengar keluh dan rintihan mengaduh. Semua terhimpit, rakyat semakin menjerit, terpenjara karena COVID-19. Tapi kawan, kita punya APBN. APBN adalah uang kita. Tak berpangku tangan, terayun untuk memapah kita melewati semua. APBN akan bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, usaha saya sempat menurun. Namun, Alhamdulillah, pemerintah memberikan bantuan sebesar 2,4 juta. Itu saya gunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan-peralatan untuk menunjang usaha saya. Saya berharap pemerintah tetap memberikan bantuan agar usaha kami bisa pulih kembali. Dengan adanya BLT, bantuan dari pemerintah, meringankan beban kami, meringankan saya dan suami saya, juga anak-anak saya. Alhamdulillah, harapan kami, semoga selama pandemi ini, bantuan Bansos ataupun BLT tetap diadakan. Dan terima kasih untuk pemerintah karena bantuannya kepada kami dan semua warga yang terkena dampak COVID-19. Dengan adanya kredit usaha rakyat ini, pokok kita sangat terbantu untuk kredit usaha rakyat karena memang bunga yang ditawarkan itu cukup membantu kami untuk membuka usaha lebih banyak lagi. Kawan, pandemi ini ibarat kita berada di lautan, menghadapi hantaman gelombang dan badai yang sama. Tapi, perahu kita berbeda-beda. Mungkin ada perahu besar yang kokoh menerjang badai, dan ada pula perahu kecil dengan layar sobek dan mungkin bocor yang hanya berbekal dayung kayu yang usang. Akankah kita berpangku tangan, saling acuh, atau kita bergandingan tangan, memenangkan pertarungan ini? Saling rangkul, bahu-membahu, sebangsa setanah air, kita mampu bangkit menjemput asa baru yang lebih gemilang.